footprint di sini nah jadi lu enggak perlu lagi ngeluarin biaya untuk membeli footprint karena si merbabu ini udah include footprint itu cuma butuh empat pasak aja dulu nih pasang kiri kanan lu masukin dari sini terus masukin sini juga tinggal pasang aja bakal-bakalnya kalau emang udah tepat nih posisi pintunya tinggal pasang aja di sini nih hai geng selamat datang lagi di jelatan adventure seperti biasa setiap minggunya kalian akan mendapatkan notifikasi dari channel ini karena setiap minggunya kita akan terus mengupdate barang-barang terbaru yang ada di toko jelatan adventure kita akan kasih tahu kepada kalian bahwa ada tenda baru nih di toko kita yaitu dari mereknya big adventure ini inernya nih ntar gua kasih tahu kita kupas barang-barang di video ini tapi sebelum lanjut ke videonya lu subscribe dulu lu like dulu lu share dulu karena setiap minggunya lu pasti mendapatkan info-info seputar pendakian pasti berguna banget lah oke kita lanjut ke pemasangan tendanya jadi ini tenda yang tadi ini adalah tenda big adventure seri merbabu ini tuh kapasitasnya itu satu sampai dengan dua orang persis seperti big adventure lainnya itu kayak tambora sama kayak rakata cuman ini ada beberapa kelebihan nanti kelebihannya kita pas bongkar aja pas mendirikan tenten aja jadi untuk si merbabu ini tuh beratnya itu termasuk paling ringan diantara seri-seri yang lain beratnya itu 1,6 kg aja terus untuk packagingnya itu lumayan kecil juga untuk tingginya nih untuk tingginya ini tuh 38 cm dan untuk lebar ke pinggirnya itu 17 cm sama untuk lebar ke belakangnya juga 17 cm jadi lu bisa jadi pilihan nih untuk seri merbabu ini diantara ya di antara big adventure yang tambora atau big adventure rakata atau merbabu tinggal kalian pilih aja sesuai selera kalian kita langsung ke apa aja sih yang lu dapat ketika lu beli merbabu ini item-itemnya kita langsung bongkar aja nih nah oke ini udah dibuka kita kasih tahu nih item apa aja yang lu dapat disini tadi ada tali ini ini bagus banget talinya jadi untuk membungkus ketika melakukan packaging pada tenda ini jadi direkatkan sama tali ini jangan sampai hilang nih wajib banget nih berguna banget terus ada footprint disini nah jadi lu nggak perlu lagi ngeluarin biaya untuk membeli footprint karena si merbabu ini udah include footprint terus disini ada pasak nih kita lihat pasaknya pasaknya bahan aluminium juga tuh jadi udah ringan jadi bentuk-bentuk bintang ini terus sudah ada talinya juga nih talinya juga kalau malam-malam tuh kalau kena cahaya nih nyala nih oke nih ini si tali-talinya udah dapetin disini terus ada pasak juga disini yang terus yang ketiga ini ada frame nah jadi ini ada joining sistemnya nih aluminium alloy kebuka aja sekalian simpen sini nih oke terus ini adalah bagian outernya kalau lu rasain ini outernya lebih tipis lebih ringan nah di bagian inernya nih ini bagian floor nya ini lebih tebel nah kayaknya kerapatan pada bahan yang dipakai beda lagi nanti kita bahas lagi lebih jauh untuk detail-detail dari masing-masing part-part ini oke kita lanjut ke pemasangan tenda kita langsung mendirikan si tenda big adventure seri merbabu kapasitas 1 sampai dengan 2 orang disini footprint ada footprint terus ada bagian inner jadi biasanya kalau gua masang tenda ini tuh footprintnya dulu terus diikuti sama si innernya langsung aja deh ini footprint udah dipasang lanjut ke inner nah nah ini udah dipasang nih si footprint sama si innernya sebelum lu pasang frame lu tancap dulu semua cuma lubang-lubang di kiri di kanan di depan di belakang untuk si apa si pasaknya biar si tendanya nggak kemana-mana langsung lu cuma butuh empat pasak aja dulu nih pasang kiri-kanan lu Hai jangan kenceng-kenceng aja dulu yang penting nggak kebawa angin si pasak udah kepasang nih empat dulu aja terus kita lanjut ke bagian yang penting yaitu bagian si frame-nya ambil kan jadi si frame dari merbabu ini dari big adventure merbabu ini tuh nggak kepisah-pisah jadi lu satu frame doang udah memakai joining system jadi nggak bakal kepisah-pisah tinggal ginian aja lu nggak perlu bingung ini masang kemana-masang mana karena udah joining sistem jadi udah ngebentuk dari sananya tinggal pasang-pasang aja si patahan-patahan ini nih jadi untuk tenda ini tuh dipasang sendiri pun bisa udah nggak usah rame-rame oke lu ginian aja lanjut ke kiri kanan dulu masukin dari sini terus masukin sini juga Hai nah kenapa gua pasang-pasang dulu karena ketika lu gini ini di inner sama si flashitnya bakal kedorong ke sana untung udah pakai pasak terus lu pasang bagian tengahnya dulu aja ini eh jadi nggak perlu kayak frame-frame fiberglass yang disodok-sodok itu ini tinggal Hai mudah banget tinggal masuk masukin aja tinggal di cantol-cantol aja jadi sininya gampang banget ini udah kepasang nih si footprintnya terus innernya sama si frame-nya jadi ada empat bagian nih yang gua mau kasih tahu kepada kalian jadi untuk si footprint ini nih si footprint ini tuh kalau kalian baca spesifikasinya di Big Adventure official tuh kayaknya nggak ditulis nih untuk spesifikasi untuk untuk bahan yang dipakai cuman rata-rata biasanya untuk Big Adventure itu memakai bahan 150d Nylon Oxford PU si footprint ini tuh 4000 mm jadi aman banget kenapa harus pakai footprint karena kalau kalian pernah ke gunung mungkin musim hujan atau tiba-tiba subuh ada embun-embun di dalam itu terjadinya kondensasi makanya ketika pakai footprint ini tidak akan terjadi kondensasi karena udah dilapisi di sini untuk si kainnya nah di atas footprint ini ada flur flur pada bagian inner jadi si flurin itu si lantainya itu menyatu dengan bagian inner untuk bahannya sama memakai bahan 150d Nylon Oxford juga jadi untuk si bagian lantai dari merbabu ini tuh Big Adventure merbabu itu sangat-sangat aman tidak ada kemungkinannya untuk terjadi kondensasi aman banget pokoknya nah ini kan ada dua warna nih warna-warna agak biru ini sama warna oranis ini bahannya beda memakai bahan 20d Nylon PU plus battery mesh jadi ini si mesh ini tuh eh si bagian ini tuh memakai bahan jaring jadi enggak semuanya full bahan-bahan nylon tapi biar enggak terlalu lembab di dalam gitu kan dia pakai mesh juga dikombinasi dengan mesh Oke itu tiga bahan jadi si pintunya juga Oh ya jadi si pintunya ada dua nih ini pintunya ada dua di bagian depan dan bagian belakang nanti gua jelasin lagi pintu ketika udah dipakai outer terus yang terakhir yang akan gua kasih tahu itu adalah frame jadi si frame ini itu memakai aluminium alloy jadi si frame ini tuh bener-bener gua bisa jamin tuh anti badai lah ya kalau kena angin-angin di atas gunung tuh enggak pernah enggak bakalan rubuh apalagi patah untuk ukurannya itu 7,9 mm nih pas banget menurut gua dan gua rasa nih gua pernah review juga di video sebelumnya untuk si frame alloy dari Big Adventure ini gua tekan-tekan itu enggak patah sama sekali gua langsung ke pemasangan outer tenda dari Big Adventure Merbamu ini biar lu nggak bingung nih lu cari pintunya aja dulu jadi si pintunya itu di bagian depan sini nih jadi si pintu ini tuh di tengah-tengah posisinya tinggal pasang aja bakal-bakalnya kalau emang udah tepat nih posisi pintunya tinggal pasang aja di sini nih Hai Oke di depan terus di belakang ini udah kepasang nih di kiri dan kanannya kiri kanan depan belakang terus ini tuh ada teras nih jadi lu pasang pakai pasak juga kedepan sini nih ini ada tua ada dua untuk memasakkan matras eh ada dua webbing di sini jadi lu pakai pasaknya dua aja di sini nih ambil ini bagian terasnya nih si teras dari Big Adventure Merbamu ini ini gua akan jadiin teras tapi ini akan gua buka untuk mengetahui bagian dalamnya jadi kalau mau buka pilih aja nih membuka bagian sini atau bagian sini gua mau buka bagian si bagian kiri nih jadi lu buka juga pasak di sininya nih biar nggak mentok nantinya oke nah ini lu lipat aja oke ini udah jadi nih nih disini bisa nyimpen barang juga nih buat masak juga sebenernya bisa cuman kalau emang mau mau aman atau mau laluasa gitu lu beli festivalnya ini juga dari Big Adventure ada cokok ada kok tersedia juga untuk festival ini depannya ini jadi bagian dalamnya tuh bisa lihat ini sih cukup buat dua orang nah disini ada hanger lampu tenda nih disini nih ada bagian lagi nih ada tempat pocket buat handphone nih disini nih atau nyimpen out-outan disini apalah apapun lah lu biasa nyimpen disini apapun bisa ada pocketnya pokoknya satu nih pocketnya satu doang nggak ada lagi ini pas banget sih menurut gua untuk dua orang apalagi solo backpacking lu bisa juga pakai ini terasnya tuh luas di depan ada di belakang ada jadi lu bisa buka juga dari sini nah ini posisi teras yang kedua jadi bisa ini disebut belakang atau depan ini juga sama kayak gitu udah ya mantep nih pokoknya lu sikat aja ini tuh harga itu satu jutaan kalau nggak salah tuh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu kalau suka dengan Big Adventure seri merbabu ini lu sikat aja untuk link pembeliannya udah gue cantumin di deskripsi video ini dari Lazada dari Tokopedia Bukalapak sama Shopee pokoknya lu tinggal klik aja barangnya langsung kita kirim kalau kalian suka dengan konten-konten kita silahkan subscribe aja karena biar pinggunya kita akan terus mengupdate barang-barang terbaru jadi akan bermanfaat banget lah jangan lupa juga untuk like sama share ya share pokoknya ke temen-temen kalian oke thank you banget buat kalian semua sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya kalau mau request apapun komen aja di bawah oke thank you buat guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh